Pua, dikombinasikan tenun yang merupakan hasil kerajinan tangan suku Dayak masyarakat Kalimantan Barat. Tameng dan juga tombak sebagai senjata untuk membela diri, bulu burung dan platuk burung menghiasi keelokan pada rambut pingkan Yunita. Ini merupakan ciri khas suku Dayak sehingga memiliki kesempurnaan, keunikan yang sederhana namun tetap mistis. Iya sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pingkan Yunita, perwakilan dari Kalimantan Barat. Berikutnya kita sambut ini dia perwakilan dari Sulawesi Barat, Evelyn Yuliesa. Ya inilah Evelyn Yuliesa, pakaian adat wanita memasak, menggunakan baju pongkok, rok dodo ampire, dengan aksesoris sasang manik-manik yang dianyam mengandung makna falsafah hidup orang memasak. Palo-palo yang melambangkan strata sosial seorang wanita. Terima kasih telah menonton!